Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel DitDimVlog Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel DitDimVlog Channel ini mengunggah atau mengupload 150 video Di sini pelanggan atau subscribernya yaitu 350 ribu subscriber Kemudian penayangan videonya yaitu 111.607.717 Di sini negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian jenis salurannya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 12 September 2020 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini peringkat social blade-nya yaitu ke-8.599 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu Ke-2.190 Dan peringkat penayangan videonya yaitu ke-76.292 Di sini peringkat negara Indonesia-nya yaitu ke-1051 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 27.879.000 Data di sini meningkat 10,4% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 78.000 subscriber Data di sini menurun 15,2% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 2.600 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 18.200 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 232 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 1.600 dolar Oke, kita akan lihat berapa ke penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 7.000 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 111.500 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 83.600 dolar Dan tertingginya yaitu 1.300.000 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 7.000 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.064 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalikan saja Jadi 7.000 dolar dikali 14.064 rupiah Hasilnya yaitu 98.451.150 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 83.600 dolar Dikali 14.064 rupiah Hasilnya yaitu 1.175.788.020 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data sosial blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel di vlog itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat